Pernahkah terfikir oleh kita berapa jumlah organisme yang terdapat di permukaan bumi ini? Dan bagaimana cara kita mengenal masing-masing organisme tersebut? Bumi kita ini memang dipenuhi oleh berbagai macam organisme Dari yang belum memiliki sel sampai yang punya sel tapi belum memiliki selubung inti Dari organisme yang bersel satu sampai organisme yang bersel banyak Seperti tumbuh-tumbuhan berbiji, hewan, dan manusia Permukaan bumi kita ini dipenuhi oleh berbagai macam organisme Bahkan di tubuh kita ini terdapat banyak organisme yang menumpang untuk hidup Baik sebagai parasit sampai kepada organisme yang menguntungkan Salah satu kelompok organisme yang menghuni permukaan bumi kita ini adalah kelompok kriptogami Pengelompokan ini dipelopori oleh Agus W. Eckler Yang merupakan pencetus sistem filogenetik pertama kali Setelah kematiannya, sistem ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh rekannya sendiri yaitu Adolf Engler Sistem taksonomi ini merupakan suatu sistem yang dapat diterima secara luas Ekller mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan alat perkembang biakannya Ada kelompok yang tampak jelas alat perkembang biakannya Dan ada kelompok yang tidak tampak alat perkembang biakannya Kelompok organisme yang jelas alat perkembang biakannya ini dikelompokkan kepada panerogami Sedangkan yang tidak jelas alat perkembang biakannya dikelompokkan kepada kriptogami Kriptogami merupakan kelompok tumbuh-tumbuhan yang memiliki alat perkembang biakan tersembunyi Maksudnya di sini adalah tumbuhan tersebut belum memiliki bunga sebagai alat perkembang biakannya Kelompok ini dikelompokkan lagi menjadi Talopita, Briopita, dan Pteridopita Sedangkan kelompok tumbuhan kedua adalah panerogami Yaitu tumbuh-tumbuhan dengan alat perkembang biakan yang telah jelas terlihat Jika kita melihat tumbuhan tersebut, kita bisa melihat bunganya Yang merupakan alat reproduksi bagi tumbuhan tersebut Oleh karena itu, panerogami ini dikatakan sebagai kelompok tumbuh-tumbuhan yang memiliki alat perkembang biakan yang sudah jelas Pada klasifikasi lain disebutkan kelompok panerogami ini dikenal sebagai spermatopita Spermatopita ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar yaitu Ginosperme dan Angiosperme Dari segi bahasa, kriptogami berasal dari kata kriptos dan gamos Kriptos artinya tersembunyi, sedangkan gamos artinya alat perkawinan Inilah kelompok tumbuhan yang memiliki alat perkawinan tersembunyi atau tidak terlihat jelas Akibat sangat kecilnya alat reproduksi tersebut Tumbuhan ini dikenal juga dengan tumbuhan tingkat rendah Kelompok kriptogami ini sebenarnya tidak kalah besarnya dari segi keanekaragaman dibandingkan dengan kelompok tumbuhan berbunga Kelompok kriptogami ini juga memiliki keanekaragaman jenis yang berlimpah Tumbuhan kriptogami ini memiliki berbagai kelompok dan divisi masing-masing yang memiliki karakter yang berbeda Ada yang termasuk ke dalam alga atau ganggang Ada yang masuk ke dalam fungi, cendawan, atau kapang Ada yang masuk ke dalam briopita atau lumut Likens atau lumut kerak Dan pteridopita atau paku-pakuan Kelompok alga atau ganggang dan fungi Kelompok kriptogami ini adalah kelompok kriptogami ini Merupakan tumbuhan yang tidak berfaskular atau belum memiliki jaringan pembuluh Atau yang dikenal juga dengan kelompok talopita Sedangkan kelompok tumbuhan rendah yang memiliki vaskular atau sudah memiliki jaringan pembuluh adalah Pateridopita atau paku-pakuan Briopita merupakan tumbuhan rendah yang mulai hidup di darat dari segi evolusi dan merupakan tumbuhan peralihan Disebut tumbuhan peralihan karena anggotanya memperlihatkan tanda-tanda adanya peralihan dari bentuk talus ke bentuk kormus Hal tersebut sangat mendasari bahwa proses evolusi tumbuhan berawal dari munculnya kelompok tumbuhan kriptogami atau tumbuhan tingkat rendah Bahkan penelitian evolusi tumbuhan saat ini masih meyakini bahwa proses evolusi dimulai dari satu nenek moyang yang kemudian berkembang menjadi satu kelompok tertentu Cyanobacteria diakini merupakan kelompok awal mulanya berkembang tumbuhan rendah Kemudian terbentuklah kelompok alga yang eukaryotik dan diikuti oleh perkembangan kelompok fungi Ligens, briopita dan kelompok yang terakhir adalah Pteridopita atau tumbuhan paku Yang sampai saat ini masih bertahan di permukaan bumi Tingginya keanekaragaman makhluk hidup di permukaan bumi ini khususnya kelompok tumbuh-tumbuhan Menyulitkan kita dalam mengenal masing-masing spesies dari tumbuhan ini Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa kita perlu mempelajari taksonomi tumbuhan Dimana dalam taksonomi ini kita mengenal identifikasi, klasifikasi atau pengelompokan dan nomenklatur atau tata cara pemberian nama suatu tumbuhan Klasifikasi tumbuhan sendiri merupakan penyusunan kelompok seluruh tumbuhan yang ada di bumi Pada takson-takson secara teratur mengikuti suatu hirarki Sifat-sifat atau karakter yang menjadi dasar klasifikasi berbeda-beda tergantung tujuan yang hendak dicapai dalam taksonomi tersebut Karakter yang digunakan sebagai karakter dasar klasifikasi tumbuhan adalah karakter morfologi Dengan karakter morfologi ini kita bisa membedakan suatu individu yang satu dengan individu yang lainnya Secara lebih mudah dan tentunya lebih objektif Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah Baik flora maupun faunanya Keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Diantaranya dapat memenuhi kebutuhan manusia Kita bisa mengetahui mana yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral Tumbuhan talus adalah tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam tiga bagian utama Yang disebut akar, batang, dan daun Tubuh yang berupa talus itu mempunyai struktur dan bentuk dengan variasi yang sangat besar Tumbuhan yang memiliki ciri utama berbentuk talus Dimasukkan ke dalam dipisiotalopita Tumbuhan talus ini tersusun oleh sel yang berbentuk bulat Hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi Karena sudah mengalami diferensiasi pada organ-organnya Perkemambiakannya pada umumnya secara vegetatif atau aseksual Dan ada juga yang generatif atau seksual Dan dengan spora sebagai alat perkemambiakannya Perkemambiakan generatif terjadi melalui peleburan gamet Yang terbentuk di dalam organ yang disebut juga dengan gametangium Cara hidup pada tumbuhan talus ini ada tiga cara Ada secara autotroph, heterotroph, dan simbiosis Tumbuhan ganggang atau alga merupakan tumbuhan talus yang hidup di air Baik di air tawar maupun air laut Ada juga yang hidup bersimbiosis dengan makhluk hidup lainnya Setidaknya alga ini selalu menempati habitatnya di tempat yang lembab Alga ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak Bersifat eukaryotik ada yang hidup melayang di dalam air Dan ada yang hidup di dasar air Habitat di air tawar ada yang di air laut Dan ada di daerah-daerah lembab Reproduksinya dilakukan secara seksual atau konjugasi Anisogami, isogami, atau secara aseksual Tubuh alga terdiri dari berbagai zat warna atau pigment Yaitu ada pigment hijau Yaitu chlorophyll, vicosantin yang berwarna coklat Karoten yang berwarna keemasan Vicoelektrin yang berwarna kemerahan Dan santofil yang berwarna kuning Berdasarkan pigmentnya Alga dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar Kloropita atau alga hijau Krisopita atau alga keemasan Payopita atau alga coklat Dan Rodopita atau alga merah Jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler Umumnya berbentuk benang Yang disebut juga dengan hiva Hiva bercabang-cabang Membentuk bangunan seperti anyaman Yang disebut juga dengan miselium Dinding sel mengandung kitin Eukaryotik Tidak berklorofil Dan hidup secara heterotrof Dengan jalan saprofit Ada juga yang parasit Atau merugikan organisme lain Dan ada juga yang bersimbiosis Habitat jamur secara umum Terdapat di darat Dan di tempat-tempat lembab Jamur uniseluler Dapat berdiri dengan dua cara Yaitu vegetatif Yang dilakukan dengan cara Membentuk spora Membelah diri Secara generatif Dengan cara membentuk spora askus Sedangkan jamur Murukti seluler Reproduksi vegetatif Dengan cara fragmentasi Conidium Zoospora Secara generatif Dapat dilakukan dengan cara Konjugasi Hiva akan menghasilkan Zygospora Spora askus Dan spora basidium Lumut kerak Atau lihens ini Merupakan simbiosis Antara jamur dan alga Jamur yang bersimbiosis Disebut dengan mikobion Biasanya dari jenis Ascomikota Sedangkan alga Yang bersimbiosis Disebut dengan Fikobion Pada saat ini Dikenal sekitar 18.000 jenis Lumut kerak Yang tersebar luas Di berbagai habitat Seperti di kulit pohon Kayu yang membusuk Bebatuan Dan di atas tanah Yang memiliki ketahanan Terhadap panas Dingin Dan kekeringan Lumut kerak Bersifat endolitik Karena dapat Masuk Pada bagian Pinggir batu Dalam hidupnya Likens Tidak memerlukan Syarat hidup yang tinggi Dan tahan Terhadap Kekurangan air Dalam jangka Waktu yang lama Likens Yang hidup Pada bebatuan Dapat menjadi Kering Karena teriknya Matahari Namun Likens ini Tidak mati Dan jika Hujan turun kembali Likens ini Juga akan hidup kembali Tumbuhan lumut Atau Brio pita Merupakan Golongan Tumbuhan Yang tingkat Perkembangannya Lebih tinggi Daripada Talo pita Yang umumnya Mempunyai Warna Yang hijau Karena Sel-selnya Dengan plastida Yang mengandung Klorofil A Dan Klorofil B Brio pita Brio pita Adalah Tanaman Dengan Struktur Tubuh Yang Sel-sel Penyusunnya Sudah Terspesialisasi Brio pita Merupakan Salah Satu Jenis Kormo pita Berspora Selain Dari Paku-pakuan Berdasarkan Arti Kata Brio pita Berasal Dari Kata Brio Yang Yang diartikan Lumut Dan Piton Yang berarti Tanaman Brio pita Biasa disebut Dengan Tumbuhan Lumut Yang mampu Bertahan Hidup Di darat Dengan Kondisi Tempat Tumbuhnya Yang teduh Dan lembab Brio pita Memiliki Ciri-ciri Tidak Mempunyai Ikatan Pembuluh Dan Tidak Berakar Tidak Mempunyai Batang Berkembang Biak Dengan Spora Pase Sporofit Lebih Dominan Mengalami Pergiliran Keturunan Memiliki Daun Steril Dan Daun Fertil Yang Berguna Untuk Menghasilkan Spora Gametofit Berumur Lebih Panjang Dari Sporofit Mempunyai Rizoid Sebagai Pengganti Jaringan Penyusun Akar Yang Menyerupai Rambut Rambut Akar Letak Gametangium Dibedakan Menjadi Homotalus Atau Berumah Satu Dan Heterotalus Berumah Dua Sedangkan Pada Tumbuhan Paku Atau Pteridopita Merupakan Golongan Tumbuhan Yang Susunan Tubuhnya Paling Sempurna Karena Tubuhnya Dengan Nyata Ada Atau Dapat Dibedakan Menjadi Tiga Bagian Poko Yaitu Ada Akar Batang Dan Daun Tumbuhan Paku Sering Disebutkan Dengan Kormovita Berspora Karena Berkaitan Dengan Adanya Akar Batang Dan Daun Sejati Serta Bereproduksi Secara Aseksual Dengan Spora Tumbuhan Paku Juga Sebagai Tumbuhan Yang Telah Memiliki Pembuluh Setelah Kita Membahas Panjang Lebar Tentang Alga Jamur Likens Lumut Dan Paku-pakuan Jadi Kelompok Cryptogami Ini Jelas Merupakan Kelompok Organisme Yang Belum Nampak Alat Perkembang Biakannya Layaknya Kelompok Panerogami Yang Sudah Terlihat Jelas Bunga Sebagai Alat Reproduksinya Demikianlah Video Kita Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video-video Selanjutnya Selamat Belajar Selanjutnya 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 Selanjutnya